Pertanyaannya adalah seandainya Anies tidak memilih AHY, apakah Demokrat mau mendukung Anies? This is the question, karena yang namanya opini, narasi, wacana dari kalangan Demokrat adalah pasangan Anies-AHY. Persoalannya adalah kita taruh pada kriteria pertama, apakah AHY akan membantu kemenangan? Menurut saya iya, karena AHY juga cukup populer dibandingkan seluruh calon dari PKS, yang populer adalah AHY. Dalam banyak survei, AHY itu masuk enam besar, dia berada pada satu sirkel dengan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Nah, tahap membantu pemerintah tentu Gatot punya pengalaman sebagai Panglima TNI, karena menggerakkan negara sebesar Indonesia ini tidak gampang, kita bisa berteori, tetapi begitu kita leading langsung terjun, waduh, perintah kita dalam level menteri saja sudah berbeda interpretasinya. Belum lagi ke dirjen, ke sekjen, kemudian ke pejabat-pejabat di bawahnya, ke gubernur, bupati, wali kota. Ini memang kita membutuhkan orang yang menguasai teritorial, belum lagi menghadapi mafia-mafia yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang banyak di backup oleh aparat sendiri. Terima kasih telah menonton! Keren caras ya, sobat sekalian, ini ada hal yang menarik ya, soal Anis AHY ya, atau disingkat AHY, Anis AHY ya, yaitu Anis disebut ogah-ogahan berpasangan dengan AHY. Nah, ini analisisnya ya, oke, coba kita bacakan, dan tentu saja memang dilema ya, bagi Anis Baswedan, karena sampai saat ini baru Nasdem yang secara terang-terangan mendeklarasikan. Dan secara tidak sadar, kemudian Anis itu belongs to Nasdem. Nah, khawatirnya partai lain kemudian jadi resistant untuk ikut mencalonkan. Padahal Nasdem sendiri masih membutuhkan 56 kursi lagi untuk mengajukan Anis Baswedan. Karena mereka baru 59 kursi. 56 itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa dipenuhi kalau menggandeng PDIP, menggandeng Golkar, menggandeng Gerindra, dan menggandeng PKB. Satu-satu. Tapi kalau Demokrat, PKS, PAN, dan P3 harus dua. Jadi apapun kombinasinya harus dua. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS. Nasdem misalnya, PAN, P3 misalnya. Karena PAN dan P3 itu kursinya 44 ditambah 19. Jadi 44-19 itu 63. Jadi cukup, karena yang dibutuhkan 56. Sementara PKB itu 58. Jadi cukup juga. Jadi tetap saja baru deklarasi sepihak oleh Nasdem, tetapi syarat untuk menjadi calon presiden itu belum terpenuhi. Nah memang orang mengharapkan bahwa dengan berpasangan dengan AHY, maka tambah kekuatan lagi kan dengan 54 kursi. Oh berapa ya? Kalau tidak salah 54 kursi apa ya? 54 kursi, baru 113. Unfortunately masih kurang dua. Masih kurang dua, maka kemudian bisa ditambah oleh satu partai dan diperkirakan PKS. PKS 50 kursi. Jadi kalau dengan PKS akan menjadi 163 kursi dan more than enough untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tetapi dalam politik kan tidak ada yang namanya makan siang gratis, no freelance. PKS ya mungkin menyerah mereka karena mereka tidak punya tokoh yang moncar dalam elektabilitas. Walaupun mereka punya tokoh yang berpengalaman seperti Hidayat Nur Wahid, kemudian Ahmad Heriawan, atau juga barangkali Salim Segev Al-Jufri, atau juga Ahmad Saiku. Empat tokoh yang bisa dimajukan. Tetapi sekali lagi mereka bukan tokoh-tokoh yang glamour dalam tanda kutip. Tokoh-tokoh yang terlihat tidak glamour sehingga surveinya rendah. Karena itu satu-satunya AHY. Pertanyaannya adalah seandainya Anies tidak memilih AHY, apakah Demokrat mau mendukung Anies? This is the question. Karena yang namanya opini, narasi, wacana dari kalangan Demokrat adalah pasangan Anies AHY. Coba di sini bilang Anies Pasweden dianggap beri sinyal ogah-ogahan berpasangan dengan AHY di Pilpres. Ini alasannya. Suara.com, Direktur Eksekutif Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai bahwa AHY Agus Harimurti Yudhoyono belum memenuhi kriteria sebagai bakal Cawapres Anies Pasweden di Pilpres 2024. Berdasarkan perhitungan politiknya, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sampai saat ini nilai jualnya masih sangat kecil. Dalam politik dibutuhkan beberapa kriteria dalam membangun koalisi sebagaimana diisaratkan Anies ke Cawapresnya. Bagus juga ketika Anies seperti enggan berpasangan dengan AHY kalau ikut Pilpres dan itu sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa membantu pasangan menang. Jadi bukan hanya sekedar meremehkan AHY tetapi memang ada hitung-hitungan politik ungkapnya. Dikutip dari wartaekonomi jaringansuara.com pada Jumat. Partai Demokrat merasa percaya diri dengan paket duet Anies-AHY yang dianggap cocok berpasangan di Pilpres 2024. Namun menurutnya pernyataan Anies soal kriteria Cawapresnya seolah tidak menganggap AHY. Kriteria pertama yang disaratkan Anies adalah sosok yang memberikan kontribusi dalam pemenangan. Sejauh ini elektabilitas AHY yang tercermin dari berbagai survei tidak banyak membantu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan jika mereka berpasangan katanya. Enggak juga ya. Nanti kita bahas. Kriteria kedua Anies membutuhkan sosok yang dapat membantu memperkuat stabilitas koalisi. Secara hitungan politik jika Anies akhir dipasangkan tidak cocok karena akan terjadi gesekan antar sesama partai politik. Anies kan non-parpol ketika dideklarasikan oleh Nasdem. Tentu akan membangun koalisi ketiga parpol itu Nasdem. PKS dan Demokrat tentunya Anies harus berpasangan. Oke sorry saya ulangi ya. Anies kan non-parpol ketika dideklarasikan oleh Nasdem. Tentu akan membangun koalisi ketiga parpol itu Nasdem, PKS dan Demokrat. Tentunya Anies harus berpasangan dengan non-parpol juga supaya kesepakatan ketiga parpol itu bisa tercapai ujarnya. Ini gak jelas titik komanya. Kriteria ketiga Anies membutuhkan sosok yang bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. AHI sendiri tidak punya pengalaman yang cukup dalam pemerintahan ungkap dia. Oke menarik ya. Marilah kita objektif. Jadi objektif itu tentu ya ngomong apa adanya berdasarkan fakta dan data yang ada. Kalau kita lihat misalnya poling RH channel memang orang lebih menjagokan Gatot Nurmantio dibandingkan AHI. Jadi Gatot Nurmantio lebih mendapatkan dukungan dibandingkan AHI. Tetapi dukungan terhadap AHI nomor dua setelah Gatot Nurmantio. Tapi begitu dihadapkan head to head antara Gatot dan AHI, Gatot yang mendapatkan suara lebih banyak. Tapi persoalannya adalah bagaimana elektabilitas Gatot? Karena selama ini orang menganggap bahwa Gatot Nurmantio adalah calon presiden bukan calon wakil presiden. Beda sama AHI yang dipolingkan untuk presiden ya tapi juga wakil presiden. Dan sekarang sepertinya realistis bahwa Demokrat tidak akan mencalonkan AHI sebagai presiden tapi calon wakil presiden. Persoalannya adalah kita taruh pada kriteria pertama. Apakah AHI akan membantu kemenangan? Menurut saya iya. Karena AHI juga cukup populer dibandingkan seluruh calon dari PKS yang populer adalah AHI. Dalam banyak survei AHI itu masuk enam besar. Dia berada pada satu sirkel dengan Sandiaga Uno, Ridwan Kamil. Sementara sirkel atasnya yang tiga orang itu adalah Anis Ganjar Prabowo, Agape. Atau GPA atau PGA ya. Nah karena itu pilihan paling rasionalnya adalah ketika tiga orang atas ini mau dicalonkan sebagai presiden maka dia harus mencari saf kedua. Maka bisik-bisik tetangga mengatakan Ganjar akan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Prabowo tidak berpasangan dengan Ridwan Kamil karena dia membutuhkan sokongan partai politik tapi berpasangan dengan Caimin. Tapi ada versi lain mengatakan dengan Erick Thohir. Karena Erick Thohir pun mulai merangsek elektabilitasnya. Karena ya terus terang elektabilitas itu dibangun dari popularitas. Dibangun karena finansial force ya. Jadi kekuatan finansialnya. Oke jadi sahabat-sahabat sekalian dari sisi membantu pemenangan tentu AHY membantu. Justru disitulah nilai plus AHY selain dia memiliki kursi demokrat yang 54. Yang kedua apakah dia membantu menstabilkan partai politik? Nah ini yang meragukan. Mengingat dia sosok yang sangat mudah. Pengalamannya belum banyak. Ya kita harus frankly speaking. Dan biasanya anak muda kadang-kadang ketika dia belum banyak pengalaman kadang-kadang jauh lebih feodal dibandingkan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Karena dia ingin masih membutuhkan yang namanya legitimacy, pengakuan. Ya kita ngomong apa adanya. Karena pengalaman itu tidak bisa dibeli. Pengalaman itu ya muncul dari kehidupan kita sehari-hari. Walaupun ada yang mudah dengan pengalaman besar. Tua dengan pengalaman minim. Nah AHY muda dengan pengalaman banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya atau calon wakil presiden lainnya ya belum seimbang. Dengan Gatot Nurmantio misalnya. Ya jelas AHY kalah. Karir kemiliteran AHY baru mayor. Sementara Gatot Nurmantio itu panglima TNI jenderal. Gak mungkin kita membandingkan. Di luar itu AHY hanya ada jabatan sebagai ketua umum partai demokrat. Dan bisa dibilang karena dia terah SBY. Sudah selesai. Jadi tidak ada karir yang misalnya dia pernah jadi menteri dan lain sebagainya. Karena itu orang mengatakan ya paling bagus adalah kalau AHY bersedia menjadi salah seorang menterinya. Kabinet Andis misalnya. Dan itu pun harus menteri yang kira-kira memang cocok untuk portofolionya. Nah lalu berikutnya membantu pemerintahan. Untuk membantu pemerintahan juga ya tentu saja dia kan manusia yang punya kemampuan. Gak mungkin dia tidak membantu. Tetapi pengertian membantu di sini adalah menyelesaikan problem-problem yang kompleks. Itulah sebabnya misalnya SBY ayahnya AHY tidak mau dia ngomong elektabilitas. Dia menunjuk Profesor Budiono menjadi wakil presidennya. Karena yang dia butuhkan adalah orang yang dia bisa percaya sekaligus membantunya dalam bidang perekonomian. Jadi dia gak berpikir bahwa Budiono sama sekali tidak punya elektabilitas misalnya. Nah itu bisa terjadi kalau seandainya calon itu begitu kuatnya. Pada waktu itu yang namanya SBY dengan tiang listrik pun dianggap menang. Karena itulah kemudian percaya diri. Tapi Anis gak mungkin dia over confidence sekarang ini. Karena lawannya berat-berat. Ganjar Pranowo kemudian Prabowo mungkin. Dan kemungkinan kekuasaan itu berpihak pada salah satu calon atau bahkan dua calon. Dan berusaha bagaimana caranya menggerus Anis Baswedan. Dan itu sudah terlihat kan dari fenomena KPK, dari fenomena pergantian gubernur DKI oleh orang istana dan lain sebagainya. Jadi musuh Anis berat. Berat karena dia tidak di endorse oleh istana. Berat karena memang lawannya berat. Sehingga dia membutuhkan people participation. Apakah AHI akan membantu di situ? Jadi kalau di pemerintahan nanti terjadi, AHI tidak cukup pengalaman untuk langsung terbang. Karena jangan lupa sobat era sekalian. Jangan sepelekan urusan-urusan yang sifatnya administratif. Belum lagi visi dan misi berbangsa. Karena itu orang seperti JK saja yang mendampingi Jokowi. Itu saja ibaratnya masih dikeluhkan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi orang yang belum punya pengalaman apa-apa. Jangan bandingkan kondisi AHI dengan kondisi JK. JK orang yang sangat berpengalaman. Internasional bahkan. Dan dia menjadi wakil Presidennya Jokowi itu setelah menjadi wakil Presiden. Setelah jadi Menteri. Jauh dengan AHI. Jangan lupa, itupun Presiden Jokowi masih tertati-tati didamping orang senior. Karena apa? Kemistri. Kemistrinya yang bermasalah. Jadi kita tidak tahu. Karena yang jelas tidak ada sekarang ini jaminan siapa yang paling jagoan untuk mendampingi Anis. Kecuali kalau Anis disatukan dengan Ganjar. Itu baru. The game is over. Selesai permainan. Jadi dari tiga besar itu kalau mereka bersatu. Maka selesailah permainan. Jadi Anis, Ganjar, Prabowo. Kalau disatukan. Tapi kalau mereka mengambil dari saf kedua. Ya peluang masih. Soso lah. Misalnya Ganjar, Sandiaga, Uno melawan Anis, Ahaya. Ya soso lah. Dengan asumsi bahwa tidak curang ya. Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir melawan Anis Ahaya. Ya soso lah. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau dilepaskan AHI. Ya belum ada juga siapa yang paling cocok untuk menggantikan AHI sebagai calon wakil presiden. Kalau hitungannya elektabilitas. Membantu pemenangan. Kalau membantu menstabilkan partai politik. Ya berangkali tokoh senior seperti Gatot mampu melakukannya. Tapi apakah Gatot akrab dengan Surya Paloh misalnya. Itu juga masalah. Apakah Gatot dengan Anis kemistrinya jalan. Juga masalah. Apakah Gatot meninggikan elektabilitas. Tadi kita sudah bicara di tahap awal. Ini kan tahap menstabilkan partai politik. Nah tahap membantu pemerintah. Tentu Gatot punya pengalaman sebagai Panglima TNI. Karena menggerakkan negara sebesar Indonesia ini tidak gampang. Sobat era sekalian ya. Kita bisa berteori. Tetapi begitu kita leading langsung terjun. Waduh perintah kita dalam level menteri saja sudah berbeda interpretasinya. Belum lagi ke dirjen ya. Ke sekjen. Kemudian ke pejabat-pejabat di bawahnya. Ke gubernur bupati wali kota. Jadi memang kita membutuhkan orang yang menguasai teritorial. Belum lagi menghadapi mafia-mafia yang kadang-kadang. Bukan kadang-kadang. Yang banyak di backup oleh aparat sendiri. Baik TNI maupun PORI. Jadi ini persoalan-persoalan yang tidak mudah dipecahkan juga. Bisa-bisa presiden sipil yang masih muda ya. Didampingi seorang katakanlah purnawirawan mayor ya. Belum purnawirawan juga. Maka apakah mampu misalnya menghandle teritorial yang begitu luas ini. Dengan segala kelakuannya dan kelakuannya itu kadang-kadang di backup. Di backing oleh aparat negara sendiri. Dengan pangkat yang jauh lebih tinggi. Jauh lebih senior dibandingkan presiden dan wakil presidennya. Itu persoalan ya sobat dari sekalian. Nah jadi kesimpulannya adalah Anies pasti akan melihat perkembangan terakhir. Tidak akan dia putuskan buru-buru. Pada perkembangan terakhir itu dua faktor yang akan mempengaruhi. Pertama faktor mengikat demokrat. Apakah demokrat bisa diikat? Ataukah Anies misalnya sudah dijamin bisa dicalonkan? Faktor kedua adalah bagaimana elektabilitas terakhir dari calon-calon tersebut. Jadi kita lihat saja nanti sobat dari sekalian. Jangan lupa dengan keren cadas ya. Produk-produk keren cadas. Silakan pesan di deskripsi di bawah ini ya. Ada madu, ada kopi, ada gula aren, ada jahe merah. Dan juga sobat era sekalian yang sudah pesan jaket ya. Gelombang pertama sudah dikirim dari Bandung ke sini. Mudah-mudahan nanti langsung segera dieksekusi Senin ya. Karena Sabtu Minggu kadang-kadang tutup. Senen kita eksekusi dan nanti teman-teman sobat era sekalian bisa menerimanya. Nah pokoknya jaket keren cadas. Jadi yang mahal itu keren cadasnya karena harus dibordir ya. Oke itu saja sobat era sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan 1-2 ya saya baca ya. Refli Harun maaf om nampaknya Anda seakan-akan tidak senang dengan AHY. Ada apa? Karena sudah beberapa kali Anda menayangkan konten yang mengecilkan AHY. Bahkan cenderung membunuh karakter AHY. Allahu Akbar. Itulah beratnya di Republik Indonesia ini ya. Kalau kita mengkritik ya. Dan kemudian kita berusaha kritis objektif. Tiba-tiba kita dikatakan ada apa? Tidak ada apa-apa dengan AHY ya. Artinya saya sendiri kalau ditanya siapa calon wakil presidennya Anis. Saya tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena tidak ada yang perfect. Tidak ada yang sempurna. Semua ada kelemahan. Misalnya Anis Gatot Nurmantio yang banyak dijagokan oleh Sobat RS kalian. Gatot Nurmantio dalam survei itu belum moncer. Ya masih paling masuk-masuk 10 besar saja. Belum masuk SAF kedua. Kan begitu. Kan kita bicara bagaimana. Jadi yang idealnya itu satu punya kemistri dengan Anis. Dua punya pengalaman yang cukup di pemerintah. Tiga cukup senior sehingga punya wibawa. Kemudian keempat bisa membantu kemanangan. Dan kemudian membantu pemerintahan. Belum lagi kalau kita bicara tentang kemungkinan 2029. 2029 jangan lupa. Kalau seandainya nanti Anis AHY terpilih pertanyaannya apakah AHY tetap setia kepada Anis mendampingi sebagai calon wakil presiden. Atau apakah Anis tetap ingin mempertahankan AHY sebagai calon wakil presiden. Kalau tidak ya maka terjadi split tiket seperti yang terjadi antara Megawati dan Hamzahas dan antara SBY dengan Susa Jika Yusuf Kala. Jadi kita bicara ini enggak ada sentimen-sentimenan. Saya enggak ada masalah sama AHY sama sekali. Bertemu juga sekali doang ya. Jadi dan itu pun interview. Jadi kalau kita melakukan analisis seperti ini kita objektif saja. Misalnya Puan. Puan Maharani walaupun dia punya jabatan sebagai Menko. Katakanlah sumber Menko SDM. Kemudian pernah jadi ketua DPR sekarang. Orang masih menganggap pengalaman politiknya mentah. Kenapa? Karena muda banget. Usianya belum sampai, kalau enggak salah belum sampai 50 tahun. Jadi orang menganggap masih mentah, masih muda. Padahal kalangan PDIP ingin mengatakan, wah dia orang yang berpengalaman. Tapi persepsi orang itu dia masih muda dan masih mentah. Jauh lebih katakanlah lincah. Misalnya Zulkifli Hasan. Erlangga Hartarto misalnya. Tetapi mereka kan belum tentu elektabilitasnya lebih baik. Jadi itu persoalannya ya. Soal Eraskal. Jadi enggak ada, enggak ada, enggak ada membunuh karakter dan lain sebagainya. Masa kita enggak boleh kritis ya. Kita sedang membahas plus dan minus ya. Dan terserah Sanis ya, bukan saya juga urusan saya kan. Oke. Oke. Red, kenapa Jokowi benci sekali dengan Anis? Pidatu Jokowi di Hudgolkar sangat menyindir Nasdem karena telah mencapreskan Anis. Dia seolah-olah menganggap Anis sangat tidak layak untuk jadi presiden. Saya tidak tahu apa ya ke anunya ya. Kalau Pak Anis dipasangkan dengan Fahri Hamzah bagaimana menurut Bang Refli? Tidak menganggap juga dengan segala hormat. Fahri Hamzah mungkin punya pengalaman yang lebih panjang dibandingkan Ahaye. Usia yang lebih matang ya. Tapi jangan lupa. Tidak menganggap juga ya. Dia belum menganggap. Dengan Fahri Hamzah juga tidak menganggap. Jadi sobat era sekalian kadang-kadang kita tidak hanya melihat seseorang itu berdasarkan kemampuan pribadi tapi juga makom. Nah makomnya Fahri Hamzah belum presiden dan wakil presiden. Makomnya Fadlizan belum presiden dan wakil presiden. Mungkin mereka mikir saja enggak. Makom ya. Jadi makom itu dalam tanda kutip. Bahkan makomnya Ahmad Sayu belum kesana. Makomnya Salim Segap belum kesana. Makomnya Ahmad Heriawan yang dua kali menjadi gubernur belum kesana. Tapi makom Ahaye minimal wapres. Nah kita tidak bisa menjelaskan makom itu ibaratnya gini. Refli Harun misalnya. Waduh makomnya jangankan presiden dan wakil presiden. Gubernur saja tidak. Kira-kira begitu. Jadi orang tidak menghitung kita sebagai calon pemimpin masa depan. Nah ini kan sesuatu yang objektif saja sesungguhnya. Karena Anies misalnya. Wah dari awal dari tahun berapa itu sudah punya persona. Ya kan. Bahkan ikut konvensi partai demokrat misalnya. Jadi kita susah menjelaskan kenapa orang ini kok moncer ini enggak dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Bung Refli harus tahu bahwa sejak awal seperti tiga toko teratas itu dan yang lain enggak bisa naik. Elektabilitas itu juga sudah by design. Sudah didesain hanya ganjar perawano dan Anies. Itu pesanan. Kita bicara hukum pasar. Yang namanya hukum pasar itu adalah memang yang namanya elektabilitas itu dibentuk oleh survei-survei dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama orang percaya. Lama-lama orang percaya. Makanya misalnya di sini ya. Sosok yang canggih seperti Rizal Ramli misalnya di polling ini. Enggak ngangkat. Enggak ngangkat. Yang ngangkat itu cuma gatot. Kemudian Ahaye dan Ridwan Kamil untuk wakil presidennya Anies Baswedan. Kenapa? Akhirnya society itu terbentuk juga pikirannya. Oh ternyata ini enggak masuk, ini enggak masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau soal kemampuan ya kan. Saya lebih pegang Rizal Ramli dibandingkan tokoh-tokoh lainnya ya kan. Sudah berpengalaman dalam pemerintahan. Paham tentang ekonomi punya luar negeri dan lain sebagainya. Bicara tentang ekonomi makro jagoannya. Jadi tidak hanya kemampuan personal tapi juga apa ya. Kadang-kadang bejoh ya kan. Kadang-kadang tiba-tiba moncer dia. Ahaye punya itu. Tapi EBY enggak punya. Jadi Edi Baskoro Yudhoyono enggak punya. Jadi makanya putra mahkota kemudian diserahkan kepada Ahaye. Jadi kita lihat sinarnya itu. Makomnya ya. Gesture kepemimpinannya. Tetapi Jokowi pengecualian. Jadi semuanya by design. Tetapi pertanyaannya adalah kalau sekarang dilempar ya tetap saja orang memilih itu. Itu persoalannya ya. Jadi by design awalnya contoh Mahfud MD. Enggak ada orang nengoknya lagi sekarang. Padahal dulu disebut-sebut sebagai salah seorang calon presiden. Sekarang untuk menjadi wakil presiden pun orang enggak memperhitungkan lagi. Lagi Sri Mulyani. Dulu orang bikin partai Sri. Bahkan. Itu untuk kendaraan Sri Mulyani. Sekitar tahun 2000 sebelum Pilpres 2009 misalnya. Tapi sekarang walaupun dia tetap canggih Menteri Keuangan. Tapi pamornya sudah hilang. Orang tidak menghitung dia lagi sebagai bakal calon presiden. Enggak masuk lagi. Jadi memang setiap masa ada tokohnya. Setiap tokohnya ada masanya ya. Oke itu saja sobat dan sekalian. Ini bilang Rizal Bantaeng. Refli Harun. Jujur tidak ada yang bisa melawan Anis Ahaye kecuali Ganjar Refli Harun. Ini kata mayoritas rakyat Indonesia. Nah silahkan bunga Refli Harun merenung dan pikirkan sendiri. Sebab kesempatan sekali. Jadi tidak perlu merenung. Tidak perlu merenung ya. Langsung saya tolak. Kenapa? Enggak ada proofnya. Jadi kita harus paham juga dimana makom kita. Dimana ambisi kita. Dimana pikiran kita. Kalau mimpi saja tidak. Apalagi kita mengerjakannya dalam realitas ya. Walaupun saya misalnya usianya lebih tua daripada Ahaye. Ahaye tahun 78 saya tahun 70. Tetapi saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari dia. Dia lebih baik karena dia punya makom untuk menjadi wakil presiden minimal ya. Saya makom gubernur pun tidak. Karena memang masing-masing orang kan berbeda-beda. Usia tidak menentukan bahwa seorang itu pasti lebih hebat. Tetapi orang hebat dengan usia matang itu jauh lebih baik dibandingkan orang hebat dengan usia yang belum matang. Tapi kan Barack Obama menjadi presiden ketika usia 46 tahun. Iya tetapi regenerasi politik di Amerika Serikat itu beda. Mereka dari usia 20-an itu sudah berpolitik secara reguler. Sehingga ketika usia 40-an mereka sudah matang. Tidak karbitan. Kalau kita kan karbitan. Karena kita kan ada patronasenya. Oke itu saja sobat darah sekalian ya. Saya kira tidak ada maksud saya untuk merendahkan dan lain sebagainya. Ini hanya memberikan analisis. The last akhirnya pasangan Anis Ahaye. Ya kita harus terimanya. The last pasangan. Contoh misalnya. Sekarang Sandiaga Uno. Padahal Sandiaga Uno kan canggih. Tapi begitu dipoling sekarang. Ternyata rendah. Kalah sama Ahaye. Kalah sama Gatot ya. Jadi masanya mungkin sudah lewat. Oke itu saja sahabat darah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.